ER mengalami trauma berat akibat luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya setelah dianiaya sang suami. Wanita 27 tahun ini disiram minyak goreng panas saat sedang tidur. Pemicunya pelaku kesal dan cemburu karena korban sering bermain TikTok. Padahal korban beralasan bermain TikTok untuk mempromosikan pakaian yang dijualnya. ER harus menghidupi dua anaknya karena sang suami sudah satu setengah bulan menganggur. Kadang untuk promosi jualan baju, itu pun bukan, kadang wajah aja yang di, yang bukan yang lain-lain, bukan yang itu. Terus suaminya marah? Cemburu. Cemburu-nya kenapa? Gini cemburu-nya ya, memang dasar dalam cemburu kan, semuanya. Selama 10 tahun menikah, pasangan suami istri ini kerap bertengkar. Pelaku juga pernah mengancam akan membunuh korban. Namun korban enggan berpisah demi alasan kedua anaknya. Sang suami kini kabur, diburu polisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.